Bersyukur atas kasihkan ya Tuhan Bersyukur dan sangat senang sekali sebelum saya pensiun di tahun ini saya mendapat kecepatan di utus datang ke Indonesia Jadi dari sebelum tahun 2000 yaitu tahun 1990-an saya sering sekali datang ke Indonesia Terakhir kali saya masih tinggal di Sunter yaitu mengajar di STT Dan selanjutnya tahun 2000 selanjutnya saya tidak ada kesempatan di utus kemari Dan kali ini saya berkunjung dan melihat beberapa kawan lama masih di dalam gereja Sangat senang sekali Dan kali ini sahabat di Sunter kita akan membahas pesan terakhir dari Rasul Petrus Yaitu Kitab- creating 2 Petrus Itu Asaccord dan Betul ada pijak di produs bahwa kita harus menyerang kecepatan Jadi kurang lebih waktunya itu tahun 1966 sampai 1968 sesudah masehi Jadi tahun 1966 sesudah masehi waktu itu Kaisar Nero dari Roma itu sudah mulai mengadakan penganiayaan Nah Bitoa, dia adalah被 Nero yang disahai Jadi Rasul Petrus waktu itu dianiaya oleh Kaisar Nero Jadi pada tahun itulah ketika Kaisar Nero mulai naik menjadi raja Saat itu keadaan sudah mulai terasa banyak penganiayaan terhadap gereja Dan akhirnya para Rasul semua pada disiksa Tadi awalnya mereka berpikir ini hanya penganiayaan dan satu tantangan secara politik saja Sesungguhnya penyiksaan atau tantangan dari luar itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Kita semakin menangkap dan memegang erat Tuhan Yesus Dan sehingga gereja semakin lama semakin merosot Itu merosot itu karena pemikiran manusia Jadi pada zaman Rasul ketika mereka sampai pada akhirnya Mereka menghadapi banyak rintangan yang besar Yaitu mereka ada namanya aliran kepercayaan orang Yahudi Yaitu mereka menggagas ini karena adalah dulu orang yang percaya Orang Yahudi memegang ajaran Yahudi Sejak kecil mereka sudah memegang ajaran hukum Taurat Meskipun mereka sudah percaya Yesus Tapi pemikiran mereka yang lama tidak dapat mereka lepaskan Sebab itulah mereka meskipun sudah dipercaya Tuhan Mereka masih memegang ajaran harus disunat Dan harus pegang hari-hari raya Jadi kita mengetahui hal ini Kita dapat melihatnya dari surat-surat Rasul Paulus Tantangan yang selanjutnya yaitu adalah Aliran Gnostik Yaitu dari orang Yunani Jadi Gnostik ini memegang aliran yaitu filsafat Mereka memegang bahwa pemikiran manusia itu yang benar Yaitu melihat dari sudut pandang filsafat Yaitu membahas firman Tuhan Mereka menganggap bahwa Tuhan itu Allah yang baik Dan tubuh kita raga kita ini adalah kotor Dan Tuhan yang begitu mahamulia dan kudus Dan baik itu tidak mungkin tinggal di raga kita yang penuh noda Jadi mereka menolak ajaran bahwa Tuhan datang ke dunia menjadi daging Jadi dalam kitab Kolose Satu Yohannes Banyak sekali pemikiran manusia seperti itu Dan di dalam gereja banyak sekali pemikiran orang duniawi di dalamnya Ditambah juga ada penyesatan dari roh jahat Dan di dalam gereja di interen itu banyak sekali ajaran Nabi-Nabi palsu Sesungguhnya ini bukan saja tantangan yang ada di zaman para rasul itu Dan ini juga terjadi pada gereja kita di zaman akhir zaman ini Dan Rasul Petrus waktu itu menyadari bahwa hidupnya di dunia ini tidak lama lagi Dia segera mau menulis pesan terakhir dia Pada pasal satu dia memberitahu kepada semua jemaat Dan suatu hari nanti kita akan masuk ke dalam gereja sorga mendapatkan bagian dari Tuhan Sebab dia sendiri dengan mata kepala dia sendiri melihatnya Kita demi mendapatkan hidup kekal Yaitu kita harus bersiap-siap Sebelum Tuhan datang kita sudah berdandan dengan rapi Itulah inti dari pasal satu Pasal dua sepenuhnya isinya tentang ajaran sesat dari Nabi palsu Dia menegaskan sekali lagi justru ajaran palsu Nabi palsu itu ada di antara kita Bukan ajaran datang dari luar Nah jah senji Dia akan menemukan dua arah Nabi palsu ajarannya itu dia mengambil dua arah Yang pertama yaitu jemaat yang baru dibaptis Yang kedua adalah iman jemaat yang tidak kokoh Jadi dua hal ini yang paling jadi satu tantangan di akhir jaman Pasal 3 Dia mengambil很短的篇幅 Tantang到假先知的异端 Yaitu membahas secara singkat Yaitu ajaran sesat dari Nabi palsu Tapi intinya menegaskan bahwa Tuhan pasti datang Jadi kita harus bersiap-siap menyambut Tuhan akan datang Jadi temanya sebetulnya dalam kitab dua Petrus itu adalah Kita bersiap-siap menyambut Tuhan yang akan datang Jadi kita akan membahas dua sesi hari ini Yaitu tentang pesan terakhir dari Rasul Petrus Kita terlebih dahulu akan membuka pasal satu Yang pertama yaitu kita harus berdanan rapi Yang pertama yaitu kita harus berdanan rapi Yang pertama yaitu kita harus berdanan rapi Yang pertama yaitu kita harus bersiap-siap menerima hidup kekal Kita akan membahas bagian yang pertama Karena saudara-saudara belum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu Yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat 11 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 11 Dari Simon Petrus hamba dan Rasul Yesus Kristus Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami Memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juruselamat kita Yesus Kristus Kasih karna dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita Karena kuasa ilahinya telah mengandung gerakan kepada kita Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Dengan jalan itu ia telah mengandung gerakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrak ilahi dan luput dari hawa nasu duniawi yang meminasakan dunia Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan Dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan Karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh Sebab jikalau kau melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung Dengan demikian kepada kamu akan diakaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 yaitu menjelaskan Petrus menulis surat kepada siapa Yaitu orang yang beriman dan juga atas kehendak Tuhan dia menulis Yaitu orang-orang yang mengadakan persekutuan dengan para rasul Dan kita hari ini karena Yesus kita karena iman dibenarkan Jadi dia menulis ini kepada siapa itu kepada setiap orang yang beriman kepada Tuhan Lalu ayat 3 dan 4 Dan kita adalah telah mengenal dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib Hari ini kita bisa datang dan menerima percaya Yesus Bukan karena kita lebih berkhidmat dibanding orang lain Ya bukan berarti perilaku kita, perbuatan kita lebih baik daripada orang-orang di jalanan Atau kebajikan kita lebih banyak dibanding orang lain Bukan begitu Semuanya itu atas dari kemurahan Tuhan Ini adalah proaktif Tuhan yang telah memilih kita Tuhan memilih kita karena kemuliaannya yang begitu mulia memilih kita Kita lihat kitab Yesus 43 Yesus 43 Yesus 43 ayat 6 Sampai ayat 7 Aku akan berkata kepada utara berikanlah dan kepada selatan janganlah tahan tahan Bawa lah anak anakku laki laki dari jauh dan anak anakku perempuan dari ujung ujung bumi Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang ku bentuk Dan juga dan yang juga ku jadikan Ini di sini ada sesuatu nubuat di mana pada akhir zaman Tuhan akan memanggil dari barat timur utara selatan Ya seperti dicatat dalam kitab wahyu Dari segala bangsa, dari penjuru, dari segala suku, dari suku negari Dari segala penjuru manusia dipanggil diselamatkan Jadi disini menjelaskan bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia Yaitu berdasarkan kemuliaan Tuhan dia menciptakannya Bagaimana maksudnya? Sesungguhnya orang pertama yaitu Adam Dia itu diciptakan sesuai dengan bentuk dan rupa Allah Tuhan begitu sangat semangat sekali ingin melihat kemuliaan yang terpancar keluar dari diri Adam Akan tetapi Adam dan Hawa malah jatuh dalam dosa Jadi kitab roma pasal 8 ayat 23 mengatakan bahwa mereka kehilangkan kemuliaan Allah Jadi misi yang diberikan kepada Adam dan Hawa itu gagal, tidak dapat dijalankan Jadi sesungguhnya sebelum Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan sudah mempersiapkan Kristus Yaitu Adam di akhir zaman Yaitu dia mengorbankan dirinya untuk disalib Yaitu mulai dari awal menciptakan manusia lagi Yaitu dari hal kerohanian Yaitu melalui darah yang tercurah dari Tuhan Yesus yang mati di atas kaisalib Dan bagi semua orang yang dibaptis dalam nama Yesus Melalui darah Yesus yang berarti mendapatkan dari kuasa roh kudus Jadi ketika dia dibaptis di selam lalu dia naik dari atas air itu berarti seperti bangkit dari kematian Yaitu di dalam Kristus menjadi manusia baru Yaitu melalui Yesus Kristus kembali diulang menciptakan manusia baru Yaitu dengan roh kudus yang dijanjikan diberikan kepada manusia Yaitu menuntut kita, memimpin kita, kita bisa bertarung dengan hawa nafsu manusia Dengan demikian, dari semuanya itu kita bisa mengalahkan dan Tuhan bisa melihat kemuliaan di dalam diri kita Kita kembali ke dalam dua Petrus Dua Petrus pasal satu ayat tiga Jadi karena kuasa ilahinya Tuhan telah mengadubrakan kepada kita Segera sesuatu yang berguna, hidup saleh dan pengenalan kita kan dia Tuhan telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan yang ajaib Kita tadinya hidup kita ini telah dikuasai dan menjadi budak atau hamba dari dosa Sekarang melalui roh kudus kita telah mendapatkan hidup baru Karena kita telah bangkit dari mati dan hidup baru sehingga dapat menerima hidup kekal Dan membahas tentang kesalahan menyembah Allah Dulu Adam sudah jatuh dalam dosa Semua selanjutnya keturunan Adam adalah keturunan dari Adam Jadi kehidupan kita telah terputus dengan Tuhan Tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan Sehingga dalam kehidupan manusia tidak bisa untuk memuliakan Tuhan lagi Dan juga tidak paham bagaimana menyembah Allah yang kuasa Oleh sebab itu manusia dulu itu menyembah Buatan tangan manusia dia menjadikan Tuhan disembah Sekarang melalui Yesus Kristus Kita mulai dari awal lagi mulai menjalin hubungan dengan Tuhan Melalui dengan awal yang baru kita dengan salih dan menyembah Tuhan Ini yang masalah kesalahan Sekarang kita telah menerima sesuatu yang sangat berharga itu Jadi di sini dia sudah jatuh Kita sudah jatuh Dia sudah jatuh Dan ayat empat dengan jalan itu Yatuh datang kita telah menanguhkan kepada kita Janji janji yang berharga dan yang sangat besar kepada kita Haa Jatuh Yaitu janji yang sangat besar dan berharga ini adalah, hidup kita telah lepas dari dosa. Jadi kita telah lepas dari dosa melalui kuasa Tuhan, dan kita akhirnya bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, nanti pada saatnya kita akan ke sorga dan mendapatkan hidup kekal. Ini adalah janji yang sangat besar. Dan ayat selanjutnya itu membahas yang tadi telah saya sampaikan. Yaitu, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawanatsu dunia, kuih yang membinasakan dunia. Ini adalah kehidupan yang baru. Dulu itu kita dikuasai oleh dosa. Sebab kehidupan kita itu semua dikuasai hawanatsu duniawi. Nah itu melakukan hal-hal yang berbahaya dan mencelakakan orang. Kita akan membuka firman Tuhan. Di Hufo Sosu,第四章. Efesos pasal empat. Di四章, 17-19. Ayat 17-19. Efesos pasal empat. Ayat 17-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegelian hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawanatsu, dan mengerjakan dengan seraka segala macam kecemaran. Dulu kita sebelum percaya Tuhan, hidup kita dengan Tuhan itu terputus. Jadi karena terputus, kita tidak mendapat anugerah dari Tuhan. Lalu akhirnya jadi bagaimana? 心地分娩. Yaitu hatinya menjadi kotor. 心灵在黑暗 di dalam生活. Karena hatinya hidup di dalam kegelapan. Lalu就心理很刚硬. Lalu menjadi keras kepala, kegelan. Lalu menjadi keras kepala, kegelan. Dan perasaan dia tidak ada kekuatan sama sekali, atau jadi tumpul. Lalu, hati nuraninya sudah tidak ada. Jadi, kalau kita sedang memarahi orang, kamu itu tidak ada hati nurani ya? Itu artinya kedegilan, hati nuraninya sudah tidak ada. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawanatsu, dan mengerjakan segala seraka dan kecemaran. Kita lihat di dunia sekarang, orang-orang seperti itu. Ini semua adalah kehancuran dimulai dari hawanatsu ke dagingan manusia. Dan hari ini, kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita mulai dari awal lagi, dan lahir kembali dari roh kudus. Yaitu mendapatkan kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru ini ada hubungannya dengan kodrat ilahi. Dan berdapat bagian dalam Tuhan. Mendapat bagian dalam bahasa aslinya, yaitu persekutuan. Yaitu keadaan di mana Tuhan menciptakan Adam pada saat itulah, dimulai awal yang baru. Ada bentuk dan rupa Allah. Hari ini kita demikian. Tapi kita tidak boleh berhenti di tahap awal seperti itu saja. Kehidupan rohani kita harus terus menurus bertumbuh. Kita kembali 2 Petrus pasal 1. Bagaimana kita bertumbuh? Ayat 5. Di sini dikatakan kamu harus sungguh-sungguh. Artinya semakin bergiat. Yaitu ada iman harus ditambah kebajikan. Kita tuh bersandarkan iman, bisa baru masuk ke dalam kasih karunia. Yaitu karena iman kita dibenarkan. Kalau melalui ujian sekolah, itu harus minimal 60 nilai-nya. Yaitu batas minimal kita mendapatkan keselamatan. Nah, kami总不能每次考试都是 60 nilai-nya saja. Akan tetapi, setiap ujian tidak boleh. Hanya berhenti di nilai 60 nilai saja. Tapi kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Saya tuh hanya segini saja standarnya, tidak bisa lebih. Asal saya bisa masuk depan pintu surga sudah oke lah. Tidak bisa begitu. Di sini katakan, kita harus dengan berlimpah masuk ke dalam kerajaan sorga. 11. Yaitu harus berlimpah-limpah. Yaitu di dalam Indonesia, hak penuh untuk masuk ke kerajaan sorga. Kita setelah percaya Tuhan, Ya, harus bergiat. Yaitu setelah kita percaya Tuhan, sampai Tuhan akan datang kembali. Tapi bukan setiap orang bisa dapat melihat Tuhan Yesus akan datang. Jadi setiap orang di saat dia sudah meninggal, di saat itu lah. Oleh sebab itu lah, dalam kehidupan ini, kita di tahap ini lah, kita harus berdan dan rapi. Jadi jangan sampai Tuhan sudah datang, kita baru bersiap-siap berdan dan rapi. Sebab kan kita tidak tahu waktu kita sampai kapan. Atau mungkin Tuhan sudah memberikan waktu kita, sampai kita ada kesempatan melihat Tuhan Yesus datang. Tapi kan kita tidak tahu kapan. Mungkin saja malam ini kita tidur, besok sudah tiada. Jadi setiap orang tidak tahu kapan waktunya. Jadi kita hari ini harus berusaha dan juga ada kesempatan. Harus bergiat, merapikan, berdandan. Ketika kita sudah selesai hidup kita di bawah kolong matahari ini. Kita bukan karena takut dan gentar meninggalkan dunia ini. Ataukah hati kita begitu tenang dan damai, bisa dengan yakin bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, ini yang disebut kita berdandan rapi untuk menyambut Tuhan. Jadi dikatakan iman harus ditambah kebajikan. Kebajikan yang artinya adalah moralitas. Yaitu iman keroanin kita. Yaitu harus berkembang menjadi perilaku orang yang mengasihi. Kalau kita adalah orang yang sungguh percaya Yesus. Maka iman kita akan terpancar keluar, yaitu bentuknya adalah mengasihi orang. Sebab kasih Yesus Kristus sudah ada di dalam hati kita. Dengan demikian, dengan sangat ringan, dengan alamiya, kasih Tuhan itu bisa terpancar keluar dari dalam diri kita. Dari suami istri, keluarga, sampai ke dalam gereja. Jadi dengan kekuatan kuasa roh kudus, bisa mengikis ke segala hawa nafsu dunia kita. Ini yang disebut kebajikan. Nah, kita lihat ayat 5 bagian bawah. Dan kepada kebajikan ditambah pengetahuan. Pengetahuan adalah pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan secara rohani. Kita bisa membedakan yang mana yang jahat, yang mana yang benar, dan yang salah. Kita lihat Filipi Pasal 1. Filipi Pasal 1. Ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpa dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Kita ada kasih, harus ada pengetahuan yang benar. Dengan demikian, kita baru bisa paham apa yang dimaksud, perbuatan yang diperkenan oleh Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan mudah disesatkan oleh orang lain. Apalagi di akhir zaman. Kita, iman Quran kita, kita harus jelas dan berjaga-jaga. Kita itu kebiasaan di dalam gereja, apabila ada pengkutbah yang bertalenta, bisa mengawalkan firman Tuhan dengan baik. Kita itu rasa seperti respect pada kita, tapi hati-hati, bisa menjadi penyembahan kepada dirinya. Tapi jadi, kita akhirnya jadi melupakan bahwa sebetulnya kita itu menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, atau mendengarkan dia. Karena kita menjadi ngefans dengan dia. Kita jadi memuji, memuja dia, tapi jadi kita kehilangan cara untuk membedakan. Sebab kita menganggap semua yang dikatakan pengkutbah itu benar. Sebetulnya tidak juga. Jadi pengetahuan yang benar ini sangat penting. Ini adalah tantangan yang besar yang ada di akhir zaman. Ini yang ditekankan oleh Rasul Petrus di dalam kitab 2 Petrus. Sebab di dalam, di antara kita, di dalam kita, itu akan muncul lah Nabi Pasu. Kalau kita tidak bisa membedakan, maka kita akan terbawa arus. Bukankah beberapa tahun lalu di Majelis Internasional pernah terjadi hal peristiwa seperti ini? Mungkin kita di Indonesia tidak terlalu terpengaruh. Kalau di Singapura, itu pengaruhnya cukup besar. Di Taiwan, sebagian juga terpengaruh. Akhirnya, mereka telah meninggalkan iman korohanian mereka. Dengan demikian, sangat disayangkan. Oleh sebab itu, kita memohon Tuhan memberikan kita pengetahuan yang benar. Kita kembali. Kita lihat ayat 6. Selain pengetahuan yang benar, harus ada penguasaan diri. Penguasaan diri adalah buah roh terakhir. Di dalam Kristus, yang hal yang baik dan buruk itu harus kita jaga. Harus kita batasi. Kalau yang tidak baik, harus kita batasi. Tapi yang baik juga sama, harus dibatasi. Harus ada penguasaan. Sebab kalau dilanjutkan, kita akan terluka. 好比说,行义够分. Jadi harus sesuai dengan takaran-nya. Jadi, ini harus sesuai dengan takaran-nya. Jadi, iman korohanian rohani kita, itu harus sampai pada tahap penguasaan diri. Ayat 6. Ayat 6. Hayat 6. Back siapa, harus kita tambah ketekunan atau Mandarina adalah kesabaran. Sebab ketika kita menantik keadaan Tuhan, itu banyak sangat tantangan yang kita hadapi. Tidak, terima kasih teman-t59 dan keluarga. pekerjaan atau juga tantangan secara rohani yaitu harus bertekun yaitu bersabar sampai berhasil kalau tidak bersabar sampai berhasil dengan demikian kehendak Allah tidak akan terjadi saya seringkali mengambil contoh seperti ini seperti Ayub dan istrinya se sungguhnya istri Ayub itu sungguh beriman karena dia第一次 全家 财产都没有 10个孩子死光 dia连 kong,一生都没有 kong sampai tidak bisa pergi ke dokter sampai cobaan kedua ketika tubuh Ayub banyak borok barulah si istri berkata kamu matilah sana jadi kalau diganti dengan perkataan kita sehari-hari kamu tinggalkanlah Tuhanmu buat apa percaya Tuhan lalu apakah jawab Ayub dikatakan kamu perempuan gila yang tidak tahu apa-apa apakah kita percaya Tuhan dalam keadaan cobaan seperti ini tidak bisa menerimanya 圣经就说 Ayub都不遗控犯罪 kita mencatat tidak ada satu kata pun Ayub jatuh dalam dosa kalau kita lihat suami istri ini meskipun sang istri itu beriman tapi dia tidak bersabar sampai berhasil tapi dia tidak bersabar sampai berhasil ayub yaitu ayub pasal satu er dua ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan tapi santinya ayat tiga ia memiliki 7.000 ekor kambing domba dan 3.000 ekor unta five ratus pasang lembu 500 keledai betina dan budak-budak yang dalam jumlah yang sangat besar disitu sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah Timur anak-anak yang lelaki Biasa mengadakan festa di rumah mereka masing-masing Menurut Giliran dan ketiga saudara perempuan mereka Diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka Maaf, Maaf, Yaakobus pasal 1 et 2 Maaf, Yaakobus pasal 1 et 2 Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa tujian terhadap imanmu itu Adalah menghasilkan ketekunan Kita di dalam pencobaan kita harus bersuka cita Tapi ini sulit Tapi di sini katakan harus bersabar, harus bertekun Dikatakan bertekun sampai berhasil Sehingga kendak Tuhan bisa terjadi dan lengkap Sama seperti kita telah menjalani sampai akhir Ini adalah ujian terhadap iman koronan kita pada akhir zaman Kita lihat 2 Petrus pasal 1 Berarti dia akan berlangsung kebijakan Pasaan 6 bahagian bawah Ada ketekunan atau mandarin kesabaran Yang ketika dia akan berlangsung kebijakan Kebijakan adalah salih Karena pada sampai akhir jaman Masalah salah ini juga sangat penting Ayat 7 Kesalahan harus ditambah dengan kasih Akan saudara-saudara Dan kepada kasih Akan saudara-saudara Kasih akan semua orang Ada kasih masuk Bersandaro kudus Lalu berbuah roh Lalu bisa bersabar Lalu hidup saleh Sampai tahap terakhir Mengasihi diri sendiri Kepada orang lain Ini adalah sasaran kita Target kita Kalau kita bisa mencapai hal ini semua Dia就说 Kita akan mengenalui Yesus Semakin lama Semakin mengerti Dan tidak akan seperti orang dunia Tidak berbuah Kalau kita tidak mencapai tahap ini Kita akan menjadi lupa Mengapa awalnya kita percaya Yesus Lalu ayat 10 Memberitahukan kita Harus semakin giat Disini dikatakan Harus bersunggu-sunggu Bergiat Dengan demikian Kita akan menjadi teguh Dan tidak akan pernah tersandung Tidak akan jatuh Tidak akan jatuh Dan tidak akan jatuh Bahkan dengan bisa berlimpah-limpah Dan bisa menghasilkan buah Dan masuk ke Rajaan Allah Apakah kita percaya Yesus Di bawah kolom langit ini Hanya untuk mendapatkan harta Jabatan Nama Sudah pasti bukan Ketika kita percaya Yesus Di baptis Kita sudah tahu pada saat itu Kita itu percaya Tuhan Demi mendapatkan keselamatan Masuk Rajaan Sorga Sesungguhnya Apa yang ada di kolom matahari ini Adalah semuanya Itu akan sia-sia Sebab tidak ada Satupun dunia ini Yang kita bawa Dari kita lahir Yang sejujurnya Itu mereka itu Semuanya hampa Hanya roh kita Ini yang kekal Kita harus Demi roh kita ini Kita harus mendapatkan Sesuatu yang bisa dibawa Jadi kalau kita bawa kemana Apakah akan ke Sorga Atau ke neraka Ini adalah firman yang kita dapatkan Ketika kita percaya Yesus Kita harus berlimpah-limpah Masuk ke dalam kerajaan Allah Yang kedua Yang kedua Yang kedua Satu Petrus menegaskan bahwa janji ini adalah benar-benar Bukan hanya teori belakang Bukan hanya untuk menghibur hati saja Oleh sebab itu dia berkata Meskipun kalian sudah tahu Firman ini Tapi aku akan katakan sekali lagi Sebab dia tahu Ketika dia akan segera meninggalkan kemah tubuh ini Tubuh kita raga ini adalah kemah Ruh kita ketika meninggalkan kemah tubuh kita itu artinya sudah meninggal Sesungguhnya pesan terakhir itu hal yang sangat penting Ketika dia akan meninggalkan dunia ini Ini adalah pesan yang sangat penting Mengapa saya mengambil tema itu pesan terakhir Rasul Petrus Apa yang akan dia katakan Selain pesan-pesan yang di atas tadi Ayat 16 Ketika kami memberitakan kepada mu Kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Christus sebagai raja Tetapi kami adalah Saksi mata dan kebesarannya Ini bukan cerita yang dibuat-buat oleh saya sendiri Tapi ini dengan mata kepala sendiri kami menyaksikan Bahkan juga dengan telinga sendiri mendengar ada suara dari sorga Dia menjadi saksi Ini ketika Tuhan Yesus di atas gunung dia berubah rupanya Ketika di gunung dia berubah rupanya Itu pada saat itulah Tuhan berwahyu dan berkata kepada murid-murid Sebab saat itulah Tuhan berkata harus menyangkal diri dan memikul salib mengikut Yesus Dan Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid setelah engkau menyangkal diri apa yang akan kau dapatkan Saat itulah Tuhan Yesus dihadapan murid-murid berubah rupanya Itu dari raja yang akan menjadi merosak dan menjadi hancur menjadi sebuah raja yang tidak akan hancur Tuhan Yesus di atas gunung dia berkata dari murid-murid setelah Dan berkata di murid-murid setelah Mereka dapat melihat melihat Elia dan juga Musa Tuhan Yesus di atas gunung dia berkata dari murid-murid setelah Ketika mereka hadir dan pada saat itu muncul apa yang mereka katakan Mereka lihat luca福音第九章 Kita lukas pasal sembilan Lukas pasal sembilan Sansuci 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 Ayat tiga puluh Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia yaitu Musa dan Elia Ayat tiga satu Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya Yang akan digenapinya di Yerusalem Dan ternyata mereka bertiga nampak hadir di sana Yaitu menampakkan diri dalam kemuliaan Mereka sedang membicarakan ketika Tuhan Yesus akan pergi Yaitu akan menggenapi keselamatan di atas Kaisali Mengapa waktu pada penampakan ada penglihatan Yaitu muncul Elia dan Musa Saya bagikan kepada saudara saudari Musa melambangkan hukum Taurat Dan Elia melambangkan Nabi Yaitu begitu kitab Taurat dan Nabi disatukan Yaitu menjadi kitab Perjanjian Lama Yaitu kitab Perjanjian Lama Yaitu bersaksi tentang Yesus Jadi penglihatan itu pada akhirnya Musa yang begitu hebat dia sudah akan hilang Nabi Elia begitu hebat dia juga akan musnah Hanya ada Yesus Jadi di langit ada mengeluarkan suara Inilah anak yang kukasihi Engkau harus mendengarkan dia Dan Musa tidak bisa menyelamatkan Keajaiban dari Elia juga tidak dapat memenangkan kalian Hanya Yesus Harus dengar perkataan Yesus Yang kedua Musa adalah orang yang telah mendapatkan kekuasaan Elia tidak menghadapi kematian Musa dan Elia kedua-duanya tidak menghadapi kematian Ya lu ada lagi Enok Lalu yang kedua adalah Elia Mereka tidak tahu apa yang dimaksud kematian itu Karena mereka berdua itu langsung diangkat ke surga Jadi ini apakah maksudnya Itu harus mendapatkan kemuliaan seperti itu Ternyata ada dua macam orang Ketika Tuhan akan datang Dan datang kedua kali Orang yang sudah meninggal Mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu Dan apabila kita hari ini Kita percaya Tuhan Masih hidup Sampai ketika Tuhan datang Jadi kita tidak perlu menghadapi kematian Seperti Elia dan yang lainnya Mereka langsung diangkat ke surga Ini adalah pengharapan kita Mengapa kita mau percaya Yesus Karena hal ini lah Jadi Rasul Petrus berkata Ketika kami di atas gunung Melihat dengan mata kepala kami sendiri Bahkan dengan telinga kami sini Dikamu mendengar bahwa ada suara Dan kami bersaksi Oleh sebab kita harus bergiat Sampai berteguh sampai pada akhirnya Kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 19 Di sini banyak sekali Pesan akhir dari para Nabi Seperti sebuah pelita Yang menerangi di jalan yang gelap Oleh sebab itu kita harus memperhatikan Jadi seperti firman yang telah disampaikan Pada saat gelap ini Memberikan suatu peringatan buat kita Yang artinya kita harus memperhatikan Dari pesan terakhir ini Ketika ada pesan terakhir Itu memberitahu pada kita Bahwa Tuhan akan segera datang Tuhan akan datang ada dua hal Yang pertama itu kita sudah tidak ada waktu Bersiap siap lagi Yang kedua kita akan menghadapi penghakiman dari Tuhan Yang kedua kita akan menghadapi penghakiman dari Tuhan Apakah kita akan dengan berlimpah-limpah Kan masuk ke dalam kerajaan Allah Atau dengan takut dan gentar menghadapi Dia Bersiap siap lagi Bersiap siap lagi Yang kedua kita akan menghadapi Yang kedua kita akan menghadapi Congakur dan Sebenya kita akan menghadapi Aku keadah di ayah Menghadapi Tuhan Terima kasih.